Oke, bro, sis, guys. Oke, sekarang kita akan merubah proses dari desimal ke persen. Oke, nggak susah sih ya. Desimal. Jadi, angkanya atau nilainya merubah desimal, kita rubah ke bentuk persen. Kalau sebelumnya dibalik ya. Di video sebelumnya kalian sudah belajar persen ke desimal. Oke, kalau desimal itu kan koma-koma ya. Ini persen ya gini. Berubah persen. Oke, sip. Gampang nggak? Gampang. Oke, contoh langsung, bro, sis, guys. Misalnya saya punya desimal gini. 0,25 desimal. Persennya gimana? Sebelumnya tinggal kalikan 100. Berarti 0,25 kali 100. Kadang-kadang 100 goyang dua kali. Set, set. Iya kan? Komanya goyang ke depan. Satu, dua. Berarti tinggal 25. 25 apa? 25 persen. Jadi, artinya 0,25 itu setara dengan 25 persen. Uh, gampang banget. Iya. Oke, emang gitu doang. Lagi-lagi-lagi. Kalau saya punya misalnya gini. 0,70. Iya, pasti langsung kelihatan berapa coba. Iya, 70 persen ya. Atau prosesnya 0,70 kali 100. Maaf, ini 100-nya 100 persen. Nah, ya. 0-nya 2 goyang dua kali ini. Kan kali-kan 100 itu 0-nya 2 ya. Satu, dua. Berarti 70. Nah, berarti 70 persen. Berarti artinya 0,7 itu sebenarnya 70 persen. Aduh, gampang kan? Nah, gampang. Bingit. Lagi-lagi-lagi. Kalau seandainya saya punya gini. 1,25. 2,5. Sama dengan berapa persen? Iya, sama. Prosesnya adalah tetap dikalikan 100. Berarti 1,25 kali 100. Goyang dua kali. Saya set. Nah, berarti 1,25. Iya nggak? Berarti ini sebenarnya 1,25 persen. Oke, berarti artinya 1,25 itu sama dengan? 125 persen. Oke, so easy. Iya kan? Lagi-lagi? Lagi. Misalnya apa ini? Misalnya yang pecahan banget deh. Misalnya gitu ya. 0,0003. Jadikan ke bentuk persen. Ya, sama. Itu 0,0003 kali 100 persen. Berarti goyang dua kali. Satu, dua. Tinggal di sini doang nih komanya nih. Berarti artinya nanti jadinya cuma 0,03. Nah, gitu. Persen. Udah. Gampang kan? Sip. Itu merubah dari bentuk desimal ke bentuk persen. Gitu, tinggal dikalikan 100 persen berapapun angka desimalnya. Gitu ya, berapapun. Ya. Mau yang gede, mau yang kecil. Contohnya. Yang gede, ini yang kecil kan barusannya. Contohnya yang gede misalnya. 3,000 gitu ya. Gak ada koma-komanya nih. 3,000 gitu doang. Ini tuh berapa persen sih 3,000 itu? Ya, sama aja. Nah, 3,000 dikali 100 persen. Gitu ya. Berarti sama dengan 300,000 persen. Wow. Gitu ya. Berarti artinya 3,000 itu sama aja nilainya. 300,000 persen. Jadi, kalau kalian perhatikan nilai persen selalu lebih tinggi daripada nilai desimalnya. Contohnya di sini. Desimalnya 0,25. Pecahan. Persennya gak pecahan. Ya kan? Juga nih. Desimalnya 0,7 atau 0,70. Persennya 70. Jadi, nilai desimalnya selalu lebih tinggi. 1,25 jadi 125. Ya kan? Ini 0,003 jadi 0,03 doang. Ya kan? Ini 3,000 jadi 300,000. Oke? Ngerti ya? Cakep. See you. Dadah. Bye-bye. 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 Terima kasih.